Intro Atas Yang saya hormati pimpinan Komisi 4 Besar Sulawanggota Dan Ibu Menteri beserta Pak Walman dan dajaran yang kami banggakan yang kami hormati Saya mewakili dari fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan beberapa hal hari ini Yang pertama sikap dari kami fraksi Nasdem kami mengapresiasi dan terus memberikan dukungan Terhadap realisasi dan upaya percepatan realisasi anggaran di tahun anggaran 2021 Dimana tadi Ibu Menteri juga sudah menyampaikan progres Dimana per hari ini kalau tidak salah saya dengar tadi sudah 40% sekian ya betul ya 30% sekian 30 lebih 30,13 ini ya jadi di catatan kami Oh sudah 32 berarti sudah meningkat 2% lah Dari kemarin catatan terakhir 30 Ini terus kami berikan dukungan dan apresiasi dan kami juga secara umum memberikan Menyetujui pagu kementerian LHK tahun anggaran 2021 Pasca penyesuaian dan pagu indikatif kementerian LHK di tahun 2022 Kami juga mengapresiasi terhadap respon dari KLHK terhadap isu-isu aktual Terkait tadi yang pertama tentang penyiapan lahan tanpa bakar Dan yang kedua terkait emisi karbon juga Dua poin ini memang menjadi isu yang sangat krusial saat ini Kemudian penyiapan lahan tanpa bakar ini juga Kami sudah lama mendorong ini Ibu Menteri Dan kami juga mengucapkan terima kasih luar biasa Atas respon KLHK untuk bidang ini Karena efek dari dampak dari karhutlah ini juga luar biasa Karena kalau bicara efek kami yang juga sebagai masyarakat adat Banyak di sini beban ya juga Mungkin Pak Uwaman lebih memahami Dimana kalau sudah terjadi karhutlah dan lain-lain Meskipun pelakunya juga Ya kita tahu sendiri masyarakat adat ini seringkali Menimbulkan apa ya tanda tanya Dan cenderung cenderung dikambing hitamkan oleh beberapa korporasi Dan ini akan menjadi konflik sosial juga Gecolok sosial di masyarakat Ini juga kami apresiasi Dan terkait emisi karbon juga Tadi Pak Ketua Sudin sudah memberikan satu pengantaran Satu surat gitu yang didapat dari DAPIL Kami juga kebetulan Pak Menteri Ada fenomena di masyarakat kami di DAPIL Di daerah terutama Karena penerangan akses telekomunikasi dan lain-lain Masih sangat susah Dan kalau bergantung dengan pemerintah Ini juga masih minim sekali keterlibatannya Banyak pemerintah kami di daerah itu yang sudah bekerjasama dengan pihak ketiga Dalam hal ini mungkin investor Tapi masih investor dalam negeri Itu mendatangkan PLT Hybrid Dimana PLT Hybrid ini juga salah satu Mungkin saya pikir untuk bisa menekan emisi karbon kita Dan saya meminta dukungan juga kepada KLHK Dimana perusahaan-perusahaan ini juga cenderung bingung Ketika mereka memendirikan bangunan PLT Hybrid ini Terkendala kawasan lagi Kawasan HP ataupun HL Nah ini mungkin jadi catatan bagaimana langkah konkret Dari KLHK terkait perizinan dan lain-lain untuk program ini Kemudian Rasin Asim juga menyampaikan beberapa catatan Mungkin di halaman 36 bisa kita buka bersama Di prioritas nasional 6 Ada anggaran 5,5 miliar Ini untuk program penguatan sistem kajian Dampak lingkungan serta penilaian Dan pemeriksaan dokumen lingkungan Nah ini yang jadi highlight kami Ini seberapa efektif Seberapa efisiennya kebijakan ini Dan bagaimana Apa ya Kan ini dari 2014 tentu sudah dilaksanakan Dan kami juga ingin ada breakdown yang secara rinci Kemudian kami juga diberikan gambaran Apa sih urgensinya Kemudian rekomendasi yang telah diimplementasikan Dan rekomendasi apa yang masih terus ditindaklanjuti Karena Fraksi Nasdem juga tidak ingin Negaranya mengeluarkan anggaran yang besar Untuk setumpuk rekomendasi kebijakan Yang pada akhirnya juga tidak dapat diimplementasikan Tentu ini sangat disayangkan Kemudian Yang terakhir Catatan dari Fraksi Nasdem Terkait anggaran berbasis masyarakat Di tahun anggaran 2022 Khususnya belanja yang diserahkan ke masyarakat Terdapat program bantuan UMKM Untuk kegiatan SVLK Mohon dijelaskan rencana kerjanya seperti apa Apakah pelaku UMKM menerima dana segar Untuk kegiatan SVLKL Bagaimana rencana pengawasan yang akan dilakukan Untuk menjamin bahwa dana yang dialokasikan ini Ke masyarakat memang dipergunakan untuk SVLKL Selain bantuan kegiatan SVLKL untuk sektor UMKM Bantuan apa yang akan diberikan kepada para pelaku usaha Hasil hutan bukan kayu Itu beberapa catatan Dan yang terakhir kami juga memberikan dukungan Untuk tambahan DAK Karena bicara isu lingkungan hidup Memang ini kabupaten kota yang luar biasa Saya memberikan contoh sedikit Bumantri mungkin beserta jajaran Minggu lalu saya kembali ke Dapil Dan saya keliling melihat sampah yang juga luar biasa Saya isang komunikasi bertanya ke kepala dinas terkait Ini langsung kepala dinas LH nya Saya bilang kenapa sampahnya tidak diambil Tidak dibersihkan dan lain-lain Jawaban mereka simple Kami tidak punya anggaran Karena dinas LH ini cenderung dinomor sekiankan Di setiap daerah Karena mungkin di PUPR dan lain-lain Itu yang lebih diprioritaskan Dan kami juga mendukung Untuk bisa penguatan penambahan anggaran Kan lucu rasanya ketika dinas LH Tidak membersihkan sampah Tidak menjalankan sesuai prosedur Yang seharusnya itu poksi mereka Hanya karena katanya tidak ada bensin lah Untuk mobilnya Traknya rusak Tidak ada dana untuk maintenance Dan lain-lain Nah mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu pimpinan Terima kasih atas waktunya Selamat siang Terima kasih atas waktunya